Assalamualaikum kali ini saya masak ayam garang asam tanpa santan rasa kuahnya segar asam pedas dan gurih bisa jadi ide menu harian di rumah, olahan ayam yang tidak itu-itu saja yuk cobain resep garang asam yang satu ini untuk resep selengkapnya simak videonya sampai selesai bahan utama ada setengah kilogram ayam potong selanjutnya rebus ayam selama kurang lebih 5 menit untuk dialupi jadi nanti air rebusan ayamnya dibuang saja kemudian ayam bisa diolah kembali, sambil menunggu air rebusan ayam mendidih, siapkan bumbu yang akan digunakan ada kurang lebih 5 cm kunyit basah, kemudian 2 butir kemiri, 1 cm jahe, dan 3 siung bawang putih, kemudian ada 3 siung juga bawang merah, tambahkan sedikit garam, kemudian ulek semua bahan hingga halus bisa juga menggunakan blender ya oke, kalau sudah cukup halus seperti ini sisihkan dulu, dan kita lihat ayamnya sudah mendidih seperti ini selanjutnya, angkat dan tiriskan ayam oke, selanjutnya siapkan bahan-bahan yang diiris ada cabai merah keriting diiris serong seperti ini jumlah cabai keritingnya sesuai dengan selera saja ya kemudian ada cabai rawit iris serong juga cabai rawitnya seperti ini untuk jumlahnya juga disesuaikan dengan selera dan ada 5 buah cabai rawit hijau potong serong juga selera bahan selanjutnya ada 4 buah asam belimbing atau belimbing wuluh potong belimbing menjadi 3 bagian seperti ini atau potongnya sesuai selera saja kalau saya potong seperti ini ya terakhir ada 2 buah tomat yang masih hijau selanjutnya tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan cabai-cabai yang sudah diiris letakkan wajan di atas kompor kemudian tuang minyak goreng secukupnya panaskan dengan api sedang saja kalau minyaknya sudah panas lanjut tuang bumbu yang sudah dihaluskan oseng bumbunya sampai layu dan harum kalau bumbu halusnya sudah layu dan harum seperti ini lanjut tuangkan cabai-cabai yang sudah diiris-iris tadi ya oseng lagi bumbunya sampai cabainya sedikit layu kalau bumbu halusnya sudah harum dan cabainya sudah layu seperti ini selanjutnya tuangkan 1 liter air air ke dalam wajan dan tuang juga ayam yang sudah dihaluskan tadi ya masukkan ayam ke dalam kuah selanjutnya tambahkan juga rempah-rempah lainnya ada lengkuas dan serai yang sudah digeprek dan tambahkan juga daun salam kalau ada daun jeruk bisa ditambahkan ya kemudian tunggu sampai kuahnya mendidih nah saat kuah mendidih tambahkan asam limbing dan tomat hijau yang sudah diiris tadi kemudian tambahkan juga bumbu dapur setengah sendok teh gula pasir kemudian sedikit micin dan 1 sendok teh garam kalau ingin ditambahkan kaldu ayam bubuk bisa diberikan 1.4 sendok teh saja jangan lupa koreksi rasa kalau kurang asin bisa ditambahkan garam dan kalau misalnya keasinan bisa ditambahkan sedikit air ya supaya menutupi rasa asinnya oke selanjutnya kita diamkan mendidih sampai kurang lebih 5 menit dan Alhamdulillah ini dia garam asam ayam tanpa santan rasa kuahnya segar asam pedas dan gurihnya cocok banget untuk teman-teman jadikan menu harian untuk olahan ayam yang tidak itu-itu saja selain digoreng kemudian dimasak opor atau digulai atau masakan ayam yang lainnya garam asam ayam ini boleh banget teman-teman coba ya untuk jadi menu harian oke selamat mencoba resep garam asam ayam tanpa santan semoga video resep kali ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman kalau teman-teman suka silahkan klik like, komen, dan share video soft kitchen dan untuk notifikasi video terbaru silahkan klik subscribe dan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati